Aisyah Rani melahirkan anak ketiga, Syarini Akwi tak sabar, pingin gendong bayi. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar bahagia datang dari keluarga besar penyanyi Syahrini. Sang adik sekaligus manajernya Aisyah Rani dikaruniai anak ketiga pada Rabu 17 Agustus lalu. Itu disampaikan Syahrini melalui salah satu di unggahan Instagram story pribadinya. Penyanyi berusia 40 tahun itu membagikan potret anak Aisyah Rani. Aisyah Rani melahirkan anak ketiga, Syahrini mengaku tak sabar, pingin gendong bayi. Cantiknya BBRM Masya Awatulis Syahrini dikutip pada Kamis. Onti Inces gak sabar mau gendong, mau ketemu ujar istri Reino Barakitu. Diketahui sebelumnya Aisyah Rani juga membagikan kabar bahagia lewat akun Instagram miliknya. Disitu dia menjelaskan kalau anak ketiganya itu berjunis kelamin perempuan dan masih dipanggil BBRM. Assalamualaikum Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Putri buah hati kami pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 6.41 pagi tadi tulis Aisyah Rani. Aisyah Rani melahirkan bayi perempuan dengan berat badan 2,85 kg dan panjang 47 cm. Dia juga mengungkap doa agar selalu diberikan yang terbaik. Mohon doanya semoga anak ketiga kami tumbuh sehat dan cerdas, diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Dan semoga kami bisa menjadi orang tua yang baik dalam mendidik dan membesarkannya. Amin. Ya Allah, Ya Rabu. Pungkas Aisyah Rani. Image istri seolah cuma pencitraan, Sherini kembali ke pergok minum whisky di Jepang Barbarin Barat. Si paling jaga akidah. Sherini kini diketahui sedang berada di Tokyo, Jepang. Bersama dengan sang suami Reino Barak. Ia kerap membagikan kegiatannya di media sosial selama berpelesiran di Jepang. Sebagai istri pengusaha, Sherini lebih banyak bersantai sembari mendampingi suaminya bekerja. Dalam kunjungannya ke Jepang kali ini, Sherini juga berkesempatan mendatangi beberapa restoran dan juga butik. Dalam kesempatan itu, Sherini nampak menggakala dirinya makan di restoran. Sejak menikah dengan Sherini, Reino yang dikenal sebagai pengusaha itu, menuai sorotan. Kali ini, Sherini dan Reino kembali menuai tanggapan nyingir dari netizen. Sudah jadi rahasia publik jika Sherini dinikahi Reino Barak, lantaran leka dengan pandangan wanita soleha yang taat agama. Hal inilah yang membuat keluarga Reino menyetujui Sherini jadi penantu Rosano Barak. Namun dalam salah satu momen yang dibagikan oleh Sherini, ia malah kedapatan minum whisky. Sebuah video yang beredar, Sherini dan Reino Barak tengah mencicipi. Salah satu kopi terkenal di Jepang, Sherini bahkan menyebut kopi tersebut adalah kopi terbaik di dunia. Namun usah-punya usah kopi tersebut bernama Irish Coffee, yang ada cempuran whisky atau alkoholnya. Selah dibagikan oleh akun gosip, Sherini dan Reino langsung banjir cipiran. Pantas bilang terenang di dunia, ternyata komentar netizen. Kapan hari makan bebong, sekarang minum kopi campur whisky. Terus yang dibaca budaya sampai 33 jus itu apaan? Sindir yang lain. Orang FNB pasti paham jadi sekali lagi dia pamer tapi jus terus makin memuat. Kalau jebab yang dikenakan cuma pencitraan semata. Balas yang lain, katanya si paling seleha, si paling jaga akhidah, kok minum-minuman yang diharamkan? Sentil netizen. Terbukti pernah jadi janda sebelum dinikai Reino Barak. Masa lalu Sherini dikuliti, orang banjir masin udah pada tahu. Rumah tangga Sherini dan Reino Barak sejak awal pernikahannya selalu mendapat sorotan netizen. Hal ini bermula lantaran Sherini disebut sebagai orang ketiga di hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Kendati demikian ketika ramai dibicarakan soal pernikahannya, muncul sosok wanita yang mengungkapkan soal masa lalu Sherini yang pernah memiliki hubungan dengan seorang pengusaha sebelum Reino Barak. Sosok tersebut adalah Lia Ladista, salah satu personil tiga serigala. Lia rupanya pernah mengungkapkan jika pelantun lagu sesuatu itu pernah menikah dengan sosok Pak Haji asal Banjarmasin. Kala itu Lia Ladista mengungkapkan hubungan masa lalu Sherini dengan sosok lelaki yang sering disapa dengan sebutan Pak Haji dalam tayangan Rumpi No Secret. Sebenarnya mereka itu udah yang dengan Pak Haji ini udah menikah atau belum sih sebenarnya? Namun Lia tak secara langsung mengungkapkan soal hubungannya dengan Pak Haji. Akan tetapi menurut Lia hubungan Sherini dan Pak Haji sudah banyak diketahui oleh banyak orang di Banjarmasin. Aku gak tahu sih maksudnya kalau tahu sendiri sih enggak. Cuman berita-beritanya sih kayaknya kalau orang Banjarmasin, eh sorry kalau orang di sana udah pada tahulah tuturnya. Berdasarkan informasi, diketahui jika sosok Pak Haji yang dimaksud oleh Lia adalah pria bernama Haji Isam yang merupakan pengusaha kaya raya asal Batu Licin. Sebelumnya sempat muncul pemberitaan soal istri Reino Barak yang disebut pernah menikah dengan seorang pengusaha beristri sebelum dipersunting Reino Barak. Masa lalu Sherini sempat dibongkar oleh paranormal Titisan Nyai Ratu Kidul yang terungkap dalam akun Instagram at Titisan Nyai Ratu Kidul. Dalam unggahannya terlihat foto Sherini dengan keterangan bahwa mantan Anang Hermansyah itu sudah pernah menikah sebelumnya. Ada yang tahu enggak kalau Mbak Ijaz ini sebelumnya sudah menikah tapi diam-diam karena suaminya punya istri? Demikian tulisan paranormal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!